Serangan hama jamur akar putih atau jab hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan, hingga menimbulkan keresahan bagi para petani karet di Kabupaten Batanghari. Berdasarkan data dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Daerah Setempat, sejauh ini tercatat 3 dari 8 kecamatan yang terancam terserang jamur akar putih, diantaranya kecamatan Pemayung, Bajubang, dan kecamatan Muara Tembesi. Penyebaran virus jab menjadi salah satu faktor kerusakan bagi pohon karet milik petani. Pasalnya, jenis jamur ini akan menggerogoti akar pada pohon karet, sehingga berdampak terhadap tingkat produksi yang menurun, hingga menyebabkan kematian pohon karet. Virus jab ini biasanya menyerang tanaman karet yang telah berusia tua atau yang telah tumbang, hingga menyebar ke pohon karet lainnya. Mengantisipasi serangan hama jamur ini dapat dilakukan secara manual, seperti pembersihan terhadap lahan karet yang telah semak dan menebang pohon karet yang sudah terserang hama tersebut. Jamur akar putih ini kan salah satu momok buat tanaman karet, jadi memang harus dimusnahkan, karena dampaknya sangat merugikan petani, dapat menurunkan produksi. Terutama yang banyak karetnya di wilayah-wilayah pemayung, kemudian bajubang, Muara Tembesi, itu paling dominan.